Terjadi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan di ruas atas flyover Sultan Agung, Bandar Lampung pada Minggu 19 September hari ini sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dua kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor BE-4602C dan mobil Mitsubishi Pickup BE-8353RM. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi nekat melawan arus dengan laju kecepatan yang tinggi. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Soma Ferrer yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Halo Firda. Bisa Anda jelaskan bagaimana kerugian terjadinya kecelakaan antara mobil pick up dan sepeda motor ini? Iya, kurang lebih memang kejadian pukul 5 pagi. Berdasarkan informasi yang telah kita himpun, pengadaran motor ini diduga dalam keadaan mabuk berat sehingga berjalan dengan kesempatan tinggi dan melawan arus. Tepat di hadapannya memang ada sebuah mobil pick up yang saat itu sedang membawa sayur hendak ke pasar dan kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Karena memang ruas atas perusahaan lagung Banjar Lampung ini keadaannya sedikit berbelok sehingga terdapat sebagian titik buta di bagian supir pick up itu. Lantas Soma, bagaimana saat ini kondisi mobil dan motor pasca tabrakan tersebut? Ya, kondisinya kedua kendaraan yang terlibat, kondisinya cukup parah. Namun saat ini memang keduanya sudah di evakuasi di kepolisian sort kota Banjar Lampung. Akibat dari tabrakan ini apakah ada korban jiwa atau begitu? Iya, dalam informasi yang telah kita himpun, pengemudi motor terakhir memiliki keadaan yang cukup parahis. Belum terkonfirmasi pasti keadaan terbarunya. Namun untuk pengemudi pick up-nya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Lampung, Vincencio Somavera atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.